Dua wanita asal desa Karang Anom, Kecamatan Durenan, Kabupaten Tenggaleg, Jawa Timur, dinyatakan positif corona. Selanjutnya wanita berusia 51 tahun dan wanita berusia 46 tahun ini disebut sebagai pasien 06 dan pasien 07. Dalam kesehariannya, kedua wanita itu diketahui bekerja di Kabupaten Tunggungagung. Mengacu pers rilis yang disampaikan Bupaten Tunggungagung selama bekerja di Kabupaten Tunggungagung, pasien 06 dan pasien 07 ini tidak pernah merasa ada keluar, baik panas, batuk, pilek, maupun sesak nafas. Selain itu yang bersangkutan juga mengaku tidak pernah kemana-mana, kecuali di tempatnya bekerja. Keduanya juga pernah menjalani rapi tes dengan hasil non-reaktif. Namun saat dilakukan rapi tes berikutnya, keduanya menunjukkan hasil reaktif dan pernah menjalani isolasi di Rusunawa Iyai Tunggungagung. Kalau wesel berarti harus alaman, menuju paca alaman. Bupati Tenggaleg Mohamad Nur Arifnya menyampaikan setelah menjalani isolasi di Rusunawa Iyai Tunggungagung, pasien 06 dan 07 tersebut akhirnya disebut oleh Pemkap Tenggaleg dan dilakukan swab tes pada 21 Mei kemarin. Dan kedua pasien harus menjalani isolasi di asrama BKD Kabupaten Tenggaleg. Selanjutnya pada 24 Mei kemarin, hasil swab tes kedua pasien keluar dan diketahui bahwa keduanya positif terpapar virus corona. Dari 5 kasus yang telah ada sebelumnya, kita sudah sama-sama tahu bahwa pasien 01 telah sembuh, pasien 02 telah sembuh, pasien 03 hari ini dinyatakan sembuh, dan pasien 04 kemarin telah sembuh, sehingga saat ini hanya memisahkan pasien 05. Akan tetapi, hari ini kita juga akan mengumumkan terdapat tambahan semuanya di Kecamatan Gurenan, yaitu wanita 51 tahun dan wanita 46 tahun yang selanjutnya kita sebut dengan pasien 06 dan 07. Kebetulan, pasien 06 dan 07 ini berada di dalam klaster yang sama. Ada pun riwayat perjalanan atau indikasi resiko tertular pasien 06, yaitu wanita 51 tahun dari desa Karang Anong, Kecamatan Gurenan. Sehari-hari pasien 06 bekerja di Tulung Agung, sehingga ini berasal dari klaster industri yang ada di Kabupaten Tulung Agung. Kemudian ia merasa tidak ada keluhan, baik panas, batuk bilak, maupun sesak, dan tidak pernah kemana-mana hanya ke tempat kerja. Dalam hal ini, di Kecamatan Gurenan. Kontak kerat yang diperiksa dari pasien 06 ada 4 orang, yaitu 2 orang anak dan 2 orang cucu. Hasil rapi tes terdapat dari salah satu cucu pasien diketahui reaktif. Selanjutnya dilakukan swab tanggal 21 Mei 2020, kemudian pada tanggal 24 Mei 2020 hasil swab dinyatakan negatif. Sementara itu kontak kerat dari pasien 07 yang diperiksa ada 7 orang, yaitu suami, 1 orang anak, 3 orang rekan kerja, dan 1 orang suami rekan kerja, serta 1 orang anak rekan kerja. Hasil rapi tes ini diketahui bahwa semuanya non-reaktif. Terima kasih telah menonton!